Pemirsa diduga sopir mengantuk sebuah minibus terjatuh ke saluran air sedalam 3 meter di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski mobil tenggelam, beruntung pengemudi hanya luka ringan di bagian kaki dan tangan. Warga di sekitar Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, dikejutkan peristiwa sebuah mobil minibus yang tiba-tiba terjun ke saluran air Senin malam. Minibus yang dikendarakan pemuda bernama Silvester, warga Bonang ini bahkan tenggelam hingga dasar saluran air. Beruntung sang pemudi bisa diselamatkan warga sekitar. Berdasarkan keterangan saksi, korban berkendara dengan kecepatan tinggi dari arah Pegadegan menuju kawasan Kelapa II. Diduga mengantuk di jalur menikung, ia lepas kontrol dan terjun ke saluran air. Minibus kemudian dievakuasi petugas dengan alat berat dari Polsek Lapa II dibantu warga di lokasi kejadian. Proses evakuasi sempat terkendala dalamnya saluran dan arus air. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ainews melaporkan.